jelas-jelas suaranya oke oke siap-siap mas Mike ini senang banget kita bisa ngobrol lagi buat proyeksi makroekonomi nih dan kemarin sih keren banget Sukor Sukor salah dua salah dua dari 15 lembaga ada Moody's yang juga memproyeksikan akan menaikkan suku bunga 25 basis points dan satunya lagi adalah Sukor gitu nah ini boleh gak sih kita dikasih view latar belakang dari mas Mike ini kenapa sih kok bisa saya yakin itu memproyeksikan kayak oke suku bunga bulan ini bakal dinaikin 25 basis points silahkan mas Mike ya thank you terima kasih mas jadi apa namanya kalau ekonomi memprediksi itu salah itu pasti ya kalau bener kebetulan jadi apa namanya ya the humble way adalah kita kalau bener memang kebetulan aja bener gitu gak 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 apa ya namanya gak ada secret receipt aja cuman memang apa yang apa yang kita tahu bahwa memang inflasi ini akan akan naik ya mas Indra Wiguna ya mas apa namanya jadi apa inflasi ini naik karena dua faktor ya faktor pertama faktor dari imported inflation ya itu akan membuat harga barang bergejolak itu mengalami kenaikan ya banyak harga barang bergejolak yang sudah naik ya salah satu contohnya itu apa namanya kalau kita lihat harga pangan ya sudah mulai merangkak naik seperti tepung terus juga minyak goreng itu juga sudah mulai merangkak naik karena imported inflation ya terus juga apa namanya daging yang juga sudah mengalami kenaikan gitu nah tinggal yang ditahan pemerintah ini adalah administer price ya jadi kalau kan BPS itu menghitung inflasi itu dari kalau gak salah 5.000 komoditas ya jadi 5.000 komoditas yang dihitung dengan dengan memasukkan 5.000 komoditas itu ke dalam satu indeks yang disebut dengan indeks harga konsumen atau IHK dari sekitar 5.000 komoditas itu nah dari 5.000 komoditas itu BPS memilah-milah Mas Indra ya jadi memilah-milah apa namanya memilah-milah mana barang-barang yang masuk ke dalam golongan barang-barang yang diatur pemerintah harganya karena dikontrol harganya oleh pemerintah itu artinya itu disebut dengan barang-barang yang barang-barang administrasi atau administered price barang-barang yang harganya diatur pemerintah contohnya seperti LPG 3 kg LPG 12 kg yang kita pakai di rumah gitu ya terus juga tarif listrik terus juga di dalamnya ada Pertalite ya yang diatur Pertamax juga diatur oleh pemerintah juga diesel apa namanya solar gitu ya nah ada juga barang-barang yang tidak diatur oleh pemerintah dan dia itu bergerak sesuai dengan mekanisme pasar yaitu contohnya barang elektronik Mas ya terus juga ada barang apa mobil ya sewa mobil terus juga sewa rumah kontrakan itu harga yang ditentukan oleh supply demand market nah ada barang-barang yang memang bergerak karena lebih banyak faktor supply side contohnya cabai ya cabai itu kan kalau misalkan lagi musimnya harganya turun tapi kalau lagi musim kering terus dia panen gagal harganya bisa sampai 100 ribu sekilo tapi kalau lagi panen bisa drop sampai ke 40 ribu nah itu disebut barang yang volatile barang yang pergerakan harian ataupun tahunannya itu sangat-sangat volatile nah inflasi di Indonesia ini di tahun 2022 ini ini disebabkan oleh dua faktor yaitu inflasi dari barang yang bergejolak tadi ya seperti cabai daging ya beras ya dan juga dari inflasi yang disebabkan oleh barang yang diatur oleh pemerintah nah pemerintah nanti tanggal 1 September yang berkemungkinan akan melepas lagi nih mas barang yang diatur pemerintah yaitu Pertalai dan Pertamax dia akan naik 20% nah akibatnya apa jadi tekanan inflasi yang tadinya cuma datang dari volatile items atau barang-barang yang bergejolak tadi seperti cabai daging beras gitu ya ini akan didorong lagi naik oleh barang-barang yang diatur oleh pemerintah ya yaitu administer price nanti tanggal 1 nah cuma bank sentral makanya saya acungin jempol oleh BIN karena kan dia sebetulnya dia tahan tingkat suku bunga itu satu semester ya semester pertama 2022 itu ditahan oleh BI gitu ya apa namanya cuman banyak yang akhirnya membentuk ekspektasi bahwa BI akan nahan lagi di tingkat suku bunga selama nilai tukar rupiahnya nggak melemah terlalu tajam karena rupiah kita kan pengembangannya hanya dari 14.300 ke 14.800 banyak yang ekspek bahwa akhirnya adalah BI tidak akan menaikkan tingkat suku bunga makanya konsensus analis di di mana di CNBC dan juga di Bloomberg itu semua expect bahwa selama rupiahnya nggak melemah sampai katakan nilai 15.000 BI akan resisten untuk nggak menaikkan tingkat suku bunga mungkin ekspektasi mereka seperti itu ya karena mereka lebih memberikan bobot berat terhadap nilai tukar ketimbang inflasi domestik nah cuma betul nah cuma kalau saya melihatnya bahwa kalau BBM ini dinaikkan 20% pertalian dan pertamaksinya dinaikkan 20% maka apa yang terjadi inflasi total kita itu akan naik sampai 7% sampai akhir tahun ini jadi kita prediksi end of period inflasi mungkin yang tertinggi semenjak tahun 2014 ya inflasi kita ini akan jadi yang tertinggi semenjak 2014 begitu nanti pertalian dan pertamaksinya dinaikkan 20% nanti inflasi seluruh barang yang 5.000 komoditas tadi kalau nggak salah itu akan naik menjadi 7% rata-rata nah kalau itu yang terjadi core inflation atau inflasi inti yang sering disebut oleh BI itu pasti akan naik juga sekarang kan inflasi inti itu kan kalau nggak salah di kisaran 2,8 atau 3% ya terakhir ya nah itu kemungkinan besar itu akan naik di atas 3,5% dia mungkin akan naik ke sekitar saya hitungan saya sekitar 4,5% dia akan naik sampai ke 4,5% sampai ke 5% inflasi inti begitu pertalat dan pertamaks dinaikkan nah BI itu tidak bisa seperti pemadam kebakaran dia itu nggak bisa terjadi kebakaran dulu baru dia padamkan tapi yang benar itu kebijakan itu adalah sebelum terjadi kebakaran dia antisipasi lebih dulu makanya dimention oleh Bank Indonesia itu kan preemptive measure atau kebijakan yang preemptive kebijakan yang merespon lebih dulu kejadian yang akan terjadi ke depan sehingga inflasi bisa dikontrol takutnya kalau kalau inflasi kalau BI nya nanti naikin suku bunga baru September setelah pemerintah menaikkan tingkat suku bunga itu inflasinya akan jauh lebih tinggi lagi jadi BI itu bermain dengan ekspektasi makanya saya ekspektasi tidak mungkin BI akan naikin di bulan September BI akan naikin di bulan Agustus ini karena preemptive measure dari BI tadi bahwa dia harus naikin lebih dulu sebelum harga barang itu naik jadi ekspektasi orang terhadap inflasi itu gak keburu tinggi gitu iya iya mungkin bener-bener bener-bener kemarin yang ditungguin oleh BI itu adalah nunggu supaya inflasi intinya ini ya at certain level gitu sampai di berapa makanya suku bunga itu ditahan satu semester gitu ya makanya kita semua bertanya-tanya karena dolar versus rupiahnya sendiri kan juga ada di kisaran ada di kisaran 15 ribu kemarin tapi kalau menurut mas Mike ini BI akhirnya call menaikkan suku bunga tapi setelah ditahan cukup lama nah dinaikinnya sekarang ini berarti apakah sudah tepat waktu atau mungkin harusnya bisa lebih cepat atau seperti apa karena kalau kita lihat dari sisi nilai tukar juga kayaknya ketika BI naikin suku bunga nilai tukar kita juga masih begitu-begitu aja gitu tidak ada misalnya kayak penguatan signifikan dari rupiah kita sendiri masih tetap tadi saya lihat di 14.800 sekian gitu Mas Mike kalau BI nggak naikin bunga rupiahnya malah bisa lebih parah jadi level di sini adalah level yang memang achievable bagi BI bagi Indonesia juga jadi nggak mungkin nilai tukar ke rupiah kita juga gara-gara BI naikin bunga terus nilai tukar rupiah kita langsung menguat sampai ke level 14.300 misalkan seperti di awal tahun itu nggak mungkin juga cuman BI menjaga supaya rupiah ini tidak overshoot jadi BI menjaga supaya rupiah ini tidak overshoot makanya dia harus naikkan tingkat suku bunga lebih dulu sebelum pemerintah menaikkan harga BBM nah apa namanya nilai tukar rupiah kita tahun ini sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor faktor pertama dari dalam negeri dan faktor kedua dari luar negeri faktor pertama dari dalam negeri itu karena kita karena konsultasi jadi kita ini kemungkinan besar sampai akhir tahun akan karena konsultasi sebesar 1% nah tahun lalu kita juga karena konsultasi kalau nggak salah sekitar 0,5% dari GDP nah ini karena konsultasi dua tahun berturut-turut yang terjadi sejak akhir komoditi boom tahun 2014 jadi semenjak tahun 2014 sampai 2021 kita tidak pernah merasakan yang namanya karena konsultasi karena konsultasi itu artinya ekspor barang dan jasa jauh lebih tinggi daripada impor barang dan jasa nah karena konsultasi kita ini baru terjadi di dua tahun terakhir semenjak 2014 era komoditi boom jadi sangat lama kita merasakan yang namanya fluktuasi rupiah yang sangat besar karena apa? kita mengalami karena kondevisit nah negara-negara yang karena kondevisit itu negara-negara yang mata uangnya tidak berhak menguat jadi kuncinya tidak berhak tidak berhak menguat maksudnya kalau dia menguat kalau negara tersebut current account surplusnya current accountnya defisit tapi mata uangnya menguat maka dia sebenarnya menyalahi hukum alam hukum supply demand karena harusnya demand terhadap dolar lebih tinggi daripada terhadap rupiah nah kenapa dia bisa menguat kalau di current kondevisit itu karena berarti ada hot money yang terlalu banyak di negara tersebut ada arus modal uang yang gampang keluar gampang masuk yang disebut dengan hot money itu uang yang datang di pasar saham contohnya atau uang yang datang di pasar obligasi pemerintah nah ini hot money ini bisa keluar dalam hitungan menit hitungan jam begitu market buka dia bisa keluar triliunan nah kalau itu yang terjadi tidak terhad makanya kalau suatu negara mengalami karena kondevisit terus tiba-tiba mata uangnya menguat sebenarnya mata uang menguatnya semu jadi kalau terjadi reversal effect atau pembalikan arah dari capital inflow itu yang terjadi apa pelemahan rupiahnya atau pelemahan yang tukarnya akan tiba-tiba dan itu akan mengganggu stabilitas makroekonomi itu lebih jelek jadi bagi negara yang karena kondevisit lebih baik secara gradual memperlemah mata uang dia daripada mata uang dia menguat semua yang terjadi itu di Turki di Turki sekarang kisah-kisah kisah buruk ya negara yang mata uang karena mereka turunin suku bunga juga gitu ya betul karena yang tinggi betul karena kalau dia tidak turun suku bunga maka yang terjadi financial crisis di negara dia seperti Indonesia tahun 98 jadi Indonesia tahun 98 itu kan ketika terjadi tekanan capital outflow pemerintah kita naikin suku bunga secara agresif dan dampaknya sektor yang tadinya sehat-sehat aja jadi sakit nah Turki tidak mau hal itu terjadi makanya apa yang dilakukan Turki dia naik potong suku bunga malah tapi dampaknya dengan dia potong suku bunga nilai liranya dan inflasinya makin tinggi lagi oke gitu memang tidak terjadi financial crisis crisis di negara dia tapi dampaknya itu adalah kemasyarakat inflasi nilai tukarnya melemah secara tajam sehingga yang terjadi instabilitas jangka menengah ekonominya akan terus instable di jangka menengah itu yang menjadi Turki nah Turki kenapa bisa seperti itu karena semenjak dari tahun 2008 sampai dengan kalau gak salah tahun 2018 Turki itu karena account defisit negaranya karena account defisit tapi mata uang liranya memat nah kenapa maka liranya memuat karena Amerika melakukan qualitative easing tahun 2008 kalau kita ingat ya semenjak pas global financial crisis uang dolar dicetak nah salah satu uang dolar itu hot money itu masuknya ke Turki nah jadi begitu terjadi sudden reversal mata uangnya yang memuat semua jadi melemah nah itu yang kita tidak mau terjadi makanya tadi bilang negara yang karena kondisi tidak berhak menguat makanya itu tadi kenapa konteksnya seperti itu oke 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 paham paham ini untuk menjelaskan sedikit nih kerekan-rekan cuan troopers yang baru bergabung yang tentang Turki ini informasi yang saya dapat mereka inflasinya sekitar 80%an tapi pemerintahnya bank sentralnya malah turunin suku bunga dari 14 ke 13% gitu ya betul tujuannya tadi tujuannya tadi adalah seperti yang baru saja dijelaskan oleh mas Mike gitu ya walaupun pada akhirnya ini yang harus menanggung berarti rakyatnya gitu ya pada akhirnya ya betul rakyatnya secara rakyatnya secara keseluruhan dia akan akan menanggung dampak dari instabilitas jilai tukar lira sama dengan dan juga inflasi Turki gitu untuk menyelamatkan financial sektornya gitu iya 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 benar-benar daripada financial sektornya nanti yang berdarah-darah ya berarti jalan yang diambil ini kayak pelan-pelan gitu ya pelan-pelan menstabilkan supaya inflasinya juga turun pelan-pelan oke oke ini gara-gara mas Mike ngomong Turki nih jadi kepikiran pengen jalan-jalan akhirnya kesana katanya soalnya mata uangnya dia melemah bener kan kalau gak salah 1 lira jadi 800 perak jadi promosi betul tadinya lira itu tahun 2008 sampai 2012 lira itu menguat terus terhadap rupiah iya 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 kan padahal negaranya karena account defisit kita bisa bilang negara yang karena account defisit tidak berhak mata uangnya menguat kalau mata uangnya menguat maka semu nah kalau semu terjadi universal yang terjadi nanti seperti Turki nah Indonesia kebetulan tidak seperti Turki dari 2008 sampai 2020 sampai 2020 nih ya karena 2021 kan kita karena account surplus berbalik dari negatif jadi surplus kita tuh gradually melemah mata uang kita secara gradually iya iya jadi mas Mike kalau kita lihat ini kan kita rupiahnya di level segini terus tadi mas Mike bilang kalau diproyeksikan sampai akhir tahun ini kita bisa tetap surplus 1% begitu ya kalau kalau gak salah ya berarti dengan kita diproyeksikan current accountnya itu bisa surplus ada potensi rupiah kita nanti bisa balik jauh lebih kuat dari sekarang begitu ke 14 ribu mungkin kayak awal tahun kan betul nah betul seharusnya kan tadi kalau negara yang current accountnya surplus maka dia berhak menguat mata uangnya iya 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 berarti kan pertanyaannya supposed to be rupiah harusnya dari 14.8 ke 14.3 dong iya indeks bisa 8 ribu indeks bisa 8 ribu tuh kalau rupiah dari 14.8 ke 14.3 indeks bisa 8 ribu kita semua beli aja saham rem karena pasti asing akan triliunan beli saham di kita nah cuma ada masalah kalau mata uang ada kalau mata uang kita terlalu kuat kalau mata uang kita terlalu kuat walaupun kita karena konsumplus nih tapi mata uang kita terlalu kuat terhadap mata uang negara-negara trading partner kita maka yang terjadi in the medium terms karena konsumplus kita akan berbalik lagi jadi karena kondefisit karena karena outflow gitu ya bukan karena ekspor kita jadi gak kompetitif terhadap mata uang negara terhadap ekspor negara lain oh oke oke paham 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 selamat menikmati